VOA This Morning Di medis asal Indonesia, Mercy pada hari Senin kembali berhasil memasuki bagian selatan jalur Gaza. Yang penting adalah izin dari otoritas tempat. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di YouTube Podcast, Spotify, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini bersama Carlina Amkas. Selamat pagi, Presiden Joe Biden selasa berupaya merangkul kembali para pemilih berdarah latin yang pada 2020 membantu mengantarnya ke gedung putih. Ia menegaskan perbedaannya dengan Donald Trump, penantangnya dari Partai Republik dalam hal veteran, pembukaan lapangan kerja, kebijakan luar negeri, dan isu-isu lain. Kepada pendukung yang menyambutnya di kantor kampanye di Reno, Nevada, Biden mengatakan bahwa dia dan Trump memiliki nilai yang berbeda. Dia mengkritik Trump atas komentarnya mengenai veteran dan lainnya. Saya tidak pernah mendengar seorang presiden mengatakan hal-hal seperti yang dia katakan, kata Biden. Ia menambahkan bahwa jutaan pekerjaan hilang selama masa kepresidenan Trump dan bahwa Trump tidak memahami kebijakan luar negeri atau kebutuhan keamanan nasional Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin selasa berada di Jerman untuk meyakinkan sekutunya, Eropa, bahwa Amerika berkomitmen terus memberi dukungan kepada Ukraina. Ukraina tidak akan mundur dan Amerika Serikat juga tidak akan mundur, kata Austin. Tetapi menurut para pakar, Austin menghadapi audiensi yang skeptis pada pertemuan yang dikenal sebagai kelompok kontak pertahanan Ukraina. Sementara, Kongres Amerika terus menunda bantuan penting untuk Ukraina. Amerika Serikat tidak akan membiarkan Ukraina gagal, cetus Austin. Ia tidak mengatakan bagaimana Amerika akan mendukung Ukraina tanpa dana tambahan. Ia juga tidak secara spesifik menyebut Kongres. Ketua DPR Mike Johnson dari fraksi Republik tetap menolak digelarnya pemungutan suara mengenai RUU yang akan memberi tambahan dana 60 miliar dolar kepada Ukraina. We are the voice of America Gedung Putih Selasa mengatakan bahwa mereka sangat prihatin atas laporan baru yang mengatakan kelaparan akan segera terjadi di Gaza Utara, di mana 70 persen perinduknya mengalami bencana kelaparan. Laporan tersebut dirilis klasifikasi fase ketahanan pangan terpadu, inisiatif yang dibentuk badan-badan PBB, organisasi-organisasi bantuan, dan pihak-pihak lain untuk menentukan tingkat keparahan kerawanan pangan. Menurut lembaga itu, meningkatnya perang bisa mendorong sekitar setengah dari total penduduk Gaza ke jurang kelaparan. Berbicara kepada wartawan dalam pesawat Air Force One ketika Presiden Joe Biden akan berkampanye di tiga negara bagian di Pantai Barat, jurubicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan, laporan itu merupakan pengingat yang nyata dan memilukan bahwa jumlah bantuan yang sampai ke masyarakat Gaza tidak cukup. Yang menambahkan kenyataan itulah yang antara lain mendorong pemerintah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan mengenai sandera yang tidak hanya akan membebaskan para sandera tetapi juga mendistribusi semua bantuan penting yang diperlukan ke rakyat Palestina di Gaza. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, Selasa mengatakan bahwa semua rekor iklim global terpecahkan tahun lalu seiring meningkatnya suhu dan mencairnya es di lautan. Badan Cuaca PBB itu mengatakan dalam laporan tahunan tentang keadaan iklim global bahwa suhu rata-rata mencapai tingkat tertinggi dalam 174 tahun pencatatan dengan selisih yang jelas mencapai hampir 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Suhu samudera juga naik menjadi terpanas dalam data 65 tahun terakhir dengan lebih dari 90 persen lautan mengalami kondisi gelombang panas sepanjang tahun, kata WMO. Kini, kata WMO, membahayakan sistem pangan. Bumi mengeluarkan seruan darurat. Laporan terbaru keadaan iklim global ini menunjukkan bahwa planet ini berada di ambang kehancuran, kata Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pesan video yang dirilis setelah keluarnya laporan tersebut. Permintaan jaminan pemimpin sekte agama di Zimbabwe ditolak pada Selasa setelah ia ditangkap pekan lalu atas dugaan pelecehan anak. Polisi menemukan 251 anak di bawah umur yang bekerja di pertaniannya dan 16 kuburan. Ismail Cokurong Gerwa, usia 56 tahun, yang digambarkan polisi sebagai nabi gadungan, muncul di pengadilan di kota Norton dekat ibu kota Harare pada Selasa bersama tujuh anggota gerejanya yang juga menghadapi dakwaan. Hakim Norton, Christine Nyandoro, menolak jaminan orang-orang itu karena khawatir Cokurong Gerwa bisa menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu para saksi dan akan ada kemarahan publik jika ia dibebaskan. Para tersangka di dakwa melanggar Undang-Undang Penguburan dan Kremasi dan Undang-Undang Perlindungan Anak setelah polisi menemukan 251 anak usia sekolah dan melakukan pekerjaan kasar di pertanian mereka serta 16 kuburan yang tidak terdaftar. pendengar demikian Berita Dunia VOA Washington VOA This Morning para anggota Parlemen Hong Kong dengan suara bulat menyetujui rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional pada hari Selasa. RUU yang segera berlaku menjadi Undang-Undang ini memberi pemerintah lebih banyak wawenang untuk memberangus perbedaan pendapat. Berikut laporan tim VOA Badan Legislatif Hong Kong mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Keamanan Nasional dalam sesi khusus pada hari Selasa. Legislasi ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang serupa yang diberlakukan oleh Tiongkok 4 tahun lalu yang sebagian besar telah membungkam suara-suara oposisi di pusat keuangan tersebut. Paket itu yang dikenal sebagai Pasal 23 menghukum pelanggaran termasuk pengkhianatan, sabotase, penghasutan, pencurian rahasia negara campur tangan eksternal, dan spionase dengan hukuman mulai dari beberapa tahun hingga penjara seumur hidup. Mengenai Undang-Undang tersebut, Ketua Dewan Legislatif Hong Kong Andrew Loong mengatakan, Semua anggota telah bekerja keras untuk mempelajari dengan seksama RUU ini dan konsensusnya adalah memberikan suara mendukung. Saya merasa bahwa ulasan sempurna ini layak mendapat dukungan saya. Mencapai angka sempurna 89 suara. Persetujuan dengan suara bulat dari 89 suara ini merupakan momen bersejarah. Dewan Legislatif Hong Kong yang dipenuhi oleh loyalis Beijing setelah adanya perombakan Undang-Undang Pemilu mempercepat Undang-Undang tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Sejak rancangan Undang-Undang tersebut diumumkan pada tanggal 8 Maret, sebuah komite mengadakan pertemuan harian selama seminggu menyusul seruan dari Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee untuk mendorong Undang-Undang itu dengan kecepatan penuh. Hari ini menandai momen bersejarah bagi Hong Kong. Momen yang ditunggu-tunggu selama 26 tahun, 8 bulan, dan 19 hari. Ini adalah momen bersejarah ketika pemerintah daerah administratif khusus ke-6 dan Dewan Legislatif ke-7 akhirnya menyelesaikan misi gemilangnya. Ini merupakan momen yang membanggakan dalam sejarah kejayaan daerah administratif khusus Hong Kong. Setelah pemungutan suara, Lee mengatakan bahwa Undang-Undang itu akan mulai berlaku pada hari Sabtu 23 Maret. Menanggapi Undang-Undang tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan dampak keseluruhan dari Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang baru diloloskan ini akan semakin merusak hak dan kebebasan yang dinikmati di kota itu. Undang-Undang ini melemahkan implementasi kewajiban internasional yang mengikat Hong Kong termasuk deklarasi bersama Tiongkok Inggris dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, tambah Cameron. Para kritikus termasuk pemerintah Amerika mengatakan Undang-Undang tersebut akan semakin mempersempit kebebasan dan dapat digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat karena rasa takut akan penangkapan dan penahanan. Mereka khawatir Undang-Undang itu akan semakin mengikis kebebasan sipil yang dijanjikan Beijing akan dipertahankan selama 50 tahun ketika bekas jajan Inggris itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan kebijakan Amerika untuk mendukung Israel dan melindungi warga sipil di Gaza bukan kebijakan yang saling terpisah. Berikut laporannya. Dengar Menteri Pertahanan Lloyd Austin hari selasa mengatakan mendukung Israel dan melindungi warga sipil di Gaza bukan kebijakan Amerika yang saling terpisah. Berbicara dalam konfresi pers di pangkalan udara Ramstein di Jerman, Austin mengatakan Sejak awal kami menyadari bahwa Israel memiliki hak fundamental untuk mempertahankan diri oleh karena itu kami akan terus mendukung mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan untuk membela rakyatnya. Namun kami juga menyadari pentingnya memastikan bahwa orang-orang di Gaza tetap aman. Kedua hal itu tidak saling terpisah. Israel dapat melakukan operasi untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya tetapi pada saat yang sama juga melindungi warga sipil di wilayah pertempuran dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada selasa pagi mengatakan ia telah menyampaikan kepada Presiden Joe Biden bahwa invasi darat kerafah diperlukan untuk menggulingkan Hamas. Saya menjelaskan kepada Presiden dalam percakapan kami dengan cara yang paling jelas bahwa kami bertekad untuk menyelesaikan penghapusan batalion-batalion ini di Rafa dan tidak ada cara lain untuk melakukannya selain invasi darat. Gedung Putih telah merilis pembicaraan telepon Biden dan Netanyahu itu pada hari Senin yang mencakup soal negosiasi Sandra yang sedang berlangsung di Qatar dan krisis kemanusiaan di Gaza. Presiden menekankan kebutuhan menesak yang signifikan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dan menjangkau mereka yang membutuhkan di seluruh Gaza khususnya di bagian utara kata pernyataan itu. Ditambahkan bahwa Presiden menegaskan perlunya mengalahkan Hamas di Gaza dan sekaligus melindungi penduduk sipil dan memfasilitasi pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah itu. Presiden Biden dan Perdana Menteri Netanyahu sepakat untuk mengadakan pembicaraan tim mereka di Washington DC segera untuk bertukar pandangan dan mendiskusikan pendekatan alternatif yang menarget elemen-elemen kunci Hamas dan mengamankan perbatasan Mesir dan Gaza tanpa operasi darat di Rafah. Gunung Putih memang telah skeptis dengan rencana Netanyahu melancarkan operasi darat di kota Rafah di bagian selatan Gaza tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina yang melarikan diri dari perang berlindung. Para pejabat pemerintahan Biden telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan mendukung operasi apapun di Rafah tanpa adanya rencana yang kredibel untuk memastikan keselamatan warga sipil yang tidak berdosa. Israel hingga kini belum menyampaikan rencana apapun. Penyerti medis asal Indonesia Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy pada hari Senin kembali berhasil memasuki bagian selatan jalur Gaza yang sempat mereka tinggalkan pada akhir November lalu karena digempur tentara Israel. Berikut laporannya. Semakin memburuknya situasi di jalur Gaza akibat perang Israel Hamas yang memasuki hari ke-164 tidak menyurutkan tekad sejumlah petugas medis dari berbagai negara untuk bahu-membahu memasuki kembali jalur Gaza termasuk tim petugas medis dari Indonesia yang tergabung dalam Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy. Bersama sejumlah petugas medis dari beberapa negara lain dan staf badan kesehatan dunia mereka membentuk tim yang disebut tim medis darurat EMT. Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad mengatakan tim medis Mercy terdiri dari 11 dokter dan perawat bedah. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Selasa Sarbini mengatakan jika digabung dengan dua relawan yang selama ini bertahan di Gaza maka secara keseluruhan saat ini ada 13 petugas medis Indonesia di wilayah konflik itu. Soal relawan Mercy yang hari ini sedih di sana dan mereka berkerja minimal selama dua minggu sehari malam satu bulan dan nanti ada etapa kita akan mengupayakan etapa-etapa selanjutnya dan kami tidak mau itu berhenti selama ada relawan kita di sana. Sarbini menyerukan kepada seluruh elemen di bidang kesehatan untuk membangun koalisi besar supaya dapat mengirim tim medis ke Gaza secara rutin dan mengajak pemerintah meningkatkan kolaborasi guna membantu warga Palestina di Gaza. Direktur Timur Tengah Bagus Handrunning Kobarshi mengatakan seruan Mercy untuk mendirikan rumah sakit lapangan itu merupakan sebuah hal yang wajar. Kementerian Luar Negeri ujarnya akan mempelajari dan sekaligus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan jadi tidaknya membangun rumah sakit lapangan itu. Melihat kondisi di lapangan pertimbangan banyak hal aspek keamanan ketersediaan suplai logistik suplai obat-obatan ketersediaan nagar nakesnya dan dokter yang paling penting adalah izin dari otoritas tempat. Lebih jauh Bagus mengatakan ia sangat memahami bahwa di saat krisis seperti sekarang ini fasilitas kesehatan dalam bentuk apapun di Gaza memang akan sangat membantu warga Palestina di wilayah itu. Tetapi keputusan pembangunan rumah sakit lapangan tidak dapat dibuat dalam waktu singkat dan ia terbuka pada semua opsi yang dapat meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Truk Harislasa mengingatkan hanya tinggal menunggu waktu sebelum warga Gaza mengalami kelaparan sangat akut. Dari Jakarta Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. dan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.